Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Hamdan Youtuber Seperti biasa saya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung channel saya Dengan cara subscribe, like, memberikan komentar dan share video saya ke sosial media yang lainnya Terlupa saya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuannya Dan yang terpenting adalah semoga keselamatan dan kesehatan ada pada diri kita semua Amin ya Rabbah Amin Di video saya sebelumnya, saya mendapatkan sebuah komentar yang berisi pertanyaan Dari saudara kakak, kakak ajal sebutnya, kakak Sadat Radiansa Nah dia menanyakan seperti ini Bang, apabila ada 30 hari dan penjualan di setiap hari harus 5 Namun apabila dalam 7 hari aja di masing-masingnya dapat 5 Maka dia dinyatakan lulus Nah itu gimana bang? Pakai rumus OR tapi tidak bisa Karena OR cuma salah satu doang Atau gimana? Terima kasih Oke, untuk menjawabnya saya akan mencoba menggunakan Excel ya Sebuah tabel ini sudah saya siapkan sebetulnya Oke Ini saya kasih judul ini aja lah Lulus dengan beberapa syaratnya Ini jadi sudah saya siapkan penjual misalkan Dalam kurung seller Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena kebetulan yang nonton video saya itu mungkin ada yang berbahasa Bukan bahasa Indonesia Oke, ini penjualan nih, seller Namanya kita sebagai contoh Asep Budi, Cepi, dan Erwin Nah ini penjualan per unit di bulan April 30 hari ya Sales per unit in April Nah pada tanggal 1 Saudara Asep itu menjual 5 Tanggal 2 dia menjual 4 unit Tanggal 3 hanya mampu menjual 3 unit Tanggal 4 hanya mampu menjual 2 unit Tanggal 5 hanya mampu menjual 1 unit Nah pokoknya dalam 30 hari ini Apabila saudara Asep Mampu menjual Perharinya itu sebanyak 5 unit Dengan minimal 7 hari Maka dia nyatakan 12 Syukur-syukur lebih dari 7 hari Berayaannya itu minimum penjualan per unit itu 5 unit ya Dalam 1 hari Dan minimum jumlah harinya itu 7 hari Jadi dalam 7 hari Dia mampu Menjual minimal 5 unit Perharinya itu Maka dia nyatakan nulis Oke, untuk memudahkan kita melihat Angka-angka yang Angka penjualan lebih dari Atau sama dengan 5 Kita lebih baik sorot aja dulu ya Kita beri warna khusus Nah, pakai rumus jangan manual ya Nah, kita sorot Pilih conditional formatting Lalu pilih neural Nah, disini di format only cell dead content Kita pilih yang cell value ya Dengan yang lain cell value Nah, disini kita pilih greater than or equal to Nah, lebih besar atau sama dengan angka 5 Lalu kita kasih warna nih Biar mudah melihat Terbeda ya Format Kalau nggak mau ada Disini ada beberapa pilihannya Kita mau pilih warna yang lain Pilih more colors Nah, misalkan ini ya Warna apa nih Ya, pokoknya inilah Oke Oke Lalu oke lagi Nah, terlihat jelas ya Yang mempunyai Penjualan Lebih dari angka 5 Atau Sama dengan angka 5 Yaitu 5 Nah, ini Warnanya udah beda ya 2 Nah, daripada kita bentuk manual Ini ada sebetulnya Rumusnya kita langsung kasih Cuma Saya lebih senang Memberate down terlebih dahulu Nah, di video kali ini Untung lebih memudahkan memahaminya Saya buatkan Tabel bantu Nah, disini Misalkan Asep Budi CP Dan Rw Datanya ada di atas ini Nah, disini Ada jumlah hari terjual Maksudnya Dalam 1 bulan itu Saudara Asep Atau penjual yang lain Mampu menjual Perharinya 5 unit Minimal 5 unit Nah, itu dalam 1 bulan itu Dia kemampuannya Berapa hari sih Nah, disini ya Kita pakai Rumus Count if Count if Nah, mampu itu Dengan syarat ya Count if Kurung buka dulu ya Kurung buka Rangnya yang mana Nah, saya ada keterangan nih Rang Nah, berarti sorot nih B3 Sampai AE3 Karena untuk saudara Asep ya Lalu kemudian ini ada Titik koma Mungkin di laptop lain Koma Laptop saya kurang titik koma Kita ikuti Titik koma Kriteria Nah Mau kriterianya berapa? Tadi kan disebutkan Penjualan Lebih besar Atau sama dengan Naka 5 Ya Berarti Tanda kutip Lebih besar Atau sama dengan 5 Tanda kutip Kurung tutup Gitu ya Nah, ini maksudnya adalah Menghitung Rang B3 Sampai dengan AE3 Yang Menjual Perharinya Itu minimal 5 unit Oke Kita enter Nah RR S Nah, sedara Asep Mampu menjual 7 Dalam 7 hari Kita itu Lihat aja Yang warna Barna berbeda 1 2 3 4 5 6 7 Betul 7 ya Nah, baru kita copy Yang udah yakin Dengan cara double click Nah Yang budi 7 Yang CP Ada 6 kali Dan ada 8 hari RRN ada 5 hari Nah, sekarang di sini Kita tinggal isi ya Lulus atau tidak lulus Lulus atau tidak lulus Ini kan kelihatan Dengan syarat 7 hari Minimal 7 hari ya Sebelumnya kita kasih warna dulu ya Biar bagus Kalau lulus kita kasih warna hijau Kalau tidak lulus kita merah ya Nah, biar kelihatan jelas Syarat tulis semuanya Lalu di sini conditional formatting Pilih Nyuruh Di sini format only share that content Kita ketikan Nah, di sini di format only share with Kita pilih yang specific text Nah, containing apa? Lulus Kalau lulus Nah, lulus atau pakai bahasa ingat juga ya Pass Misalkan Ya Dalam kurung Pass Nah Format Kalau misalkan tidak cocok dengan warna di sini Kita pilih more colors Nah, kita pilih yang warna hijau Misalkan ya Nah Oke Lalu pilih oke Oke lagi Lalu kriteria yang kedua Masih tetap yang ini ya Kalau tidak lulus warna apa nih? Merah Misalkan Kita pilih yang ini ya Conditional formatting Manage rules Nah, di sini new rule Nah Lalu selek-lelul tipenya Kita pilih format only share with content Format only share withnya Kita pilih yang specific text Nah, di sini kita mau ketik tidak lulus Nah Tidak lulus Atau bahasa inggrisnya not pass Gitu aja lah ya Kalau salah Harap dimaklum Format Nah, format apa nih? Kalau nggak lulus apa? Merah aja ya Lalu pilih oke Oke lagi Pilih apply Pilih oke Ya Nah, oke Sekarang kita ketikan aja Sarat Berarti pakai if Ya Sama dengan if Nah, di sini Logical test Logical test ya Jika apa nih? Nah, ini Nah, yang T11 Syaratnya itu Jika lebih atau sama dengan 7 Maksudnya 7 hari Nah, lalu Ketik koma Atau mungkin laptop lain Koma Ya Lalu value if true Nah Kalau benar gimana? Lulus ya Tanda kutip Lulus Misalkan dalam turun apa? Pass ya Pass Tanda kutip Lalu titik koma Nah Value if false Kalau salah Kalau tidak sesuai dengan kriteria apa? Tidak lulus Tanda kutip lagi Tidak lulus Tanda kurung Apa? Nafas Kita aja ya Nafas Tanda kutip Tanda kurung Tanda kutip Nah Lalu kita copy ke bawah Nah Eh tadi Yang lulus warna hijau ya Yang tidak lulus warna merah Nah ini biar kelihatan Rungusnya Apa? Nah Kesempatan aja Nah Gini Keliatannya Ini Yang lulus 7 ya Nah Yang tidak lulus 6 Di bawah 7 Ini juga di bawah 7 Nah Oke Untuk mengisi yang Rumus sekaligus Kita isi disini ya Kita perbesar aja nih Lebarin Nah Sekini aja lah Disini Untuk lebih mudah Biar Terlihat Bedanya Kita kesorot dulu Seperti tadi Untuk Beri warna Pilih conditional formatting Nyuruh Lalu Di select Rotequenya Pilih format Only search Content Disini Lulusnya Atau apa Nih Kilih specific text Lulus Kita ketikan disini Lulus Dalam kurung Pass Nah Gitu Kalau lulus Mau kasih warna apa Pilih disini Format Nah Kalau gak ada warna Yang cocok Kita pilih yang More colors Disini Pilih yang Gijau Disini ya Pilih ok Ok Nah berikutnya Kalau tidak lulus Gimana Disini lagi Kita pilih Conditional formatting Tetap ya Syarat yang tadi Jangan dilepas Pilih manager Nah disini Kita pilih Yang nyuruh Waktu Select Lulus Tipenya Kita pilih Format Only search Content Lalu Specific text Disini Kita ketikan Tidak lulus Tidak lulus Lulus Tidak lulus Itu Bahasa inggrisnya Itu Not Mas Kita aja Oke Nah Kalau tidak lulus Warnanya apa Merah Misalkan Format Nah Disini Misalkan Ini Sudah ada Kita Tinggal Klik Aja Oke Tidak Oke Lagi Lalu Apply Lalu Oke Sekarang Langsung Isi Seperti Tadi Biar Lebih Mudah Kita ketikan Dulu Nih Syaratnya Apa Count If Ya Count If Menghitung Beberapa Hari Sih Seseorang Itu Mampu Menjual Minimal 5 unit Perhari Nah Ini Count If Tadi Count If Nah Rank Nya Mana Yang Yang Ini B 3 Sampai Dengan AE 3 Kriterianya Apa Titik Koma Kriterianya Apa Mampu Menjual Per Unit Per Harinya Itu Minimal 5 Unit Tanda Kutip Lebih Besar Atau Sambah Dengan 5 Tanda Kutip Lagi Kurung Tutup Nah Ternyata 7 Lalu Gimana Biar Nanti Munculnya Bukan Angka Tapi Lulus Atau Tidak Lulus Nah Gitu Ini Syaratnya Sudah Terpenuhi Kita Tinggal Tambahkan Disini Gabung Jangan Cara Diklik Aja Disininya Di Atas Nah Count If Tambahkan Rumus If Jika Memang Memenai Itu Memenai Kriteria Dinyatakan Lulus Kalau Tidak Tidak Lulus Makanya Tambahkan If Lalu Kriterianya Apa Nih Biar Lulus Ya Minimal Dalam 7 Hari Berarti Lebih Besar Atau Sama Dengan 7 Hari 7 7 Lalu Titik Koma Kita Ketikkan Tanda Kutip Kalau Memang Sesuai Dengan Kriteria Kita Ketikkan Lulus Tidak Dalam Kurung Pas Pas Kurung Tutup Tanda Kutip Nah Ketik Koma Kalau Tidak Sesuai Dengan Kriteria Berarti Tidak Lulus Maka Kita Ketikkan Tanda Kutip Tidak Lulus Nah Dalam Kurung Apa Pas Itu Ya Nah Tanda Kutip Kurung Tutup Oke Nah Lalu Kita Copy Kebawah Kita Lihat Ya Oke Yang Selesai Dengan Kriteria Berarti Lulus Warnanya Hijau Kalau Tidak Sesuai Dengan Kriteria Berarti Tidak Lulus Atau Warnanya Merah Oke Demikian Tutorial Yang Dapat Saya Berikan Mudah Bermanfaat Kepada Sudah Sadat Radian Saya Ucapkan Terima Kasih Sudah Memberikan Komentar Daripada Yang Lain Silahkan Berkomentar Barangkali Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Mungkin Ada Yang Dikoreksi Dari Papan Yang Saya Berikan Tadi Jangan Lupa Dukung Channel Saya Dengan Cara Like Video Saya Lalu Subscribe Channel Saya Dan Nyalakan Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Video Berikutnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh